Tapi kalau dalam sejarah kira-kira yang paling mengaruh itu guru, orang tua, atau teman-teman ini yang suka gibah? Teman kayaknya sih. Hah? Teman kayaknya. Teman? Seriusan? Guru! Emang teman? Apa tuh bisa bilang? Eh guys, ada yang kita nongkrongnya bahas soal peran dunia kedua yuk! Terima kasih telah menonton! Halo, halo! Nah siap-siap lu 20 menit, gua bikin paribet ya lu semua ya? Oke, jadi gua Leon, salah satu admin dari Inspekisory ya, yang kalau misalnya liat di Instagram itu muka gua kan udah ngeboksinin, udah sering liat ya tiap minggu. Nah, hari ini, ini kok? Ini gua gak? Oh, sorry, sorry, sorry. Nah, hari ini gua pengen ceritain, kenapa kalau sejarah itu penting banget ya, buat toleransi ya. Jadi gini, kalau gua di Inspekisory, kan gua ngomong kan, misalnya ya di Instagram atau di Youtube, ya gua nilai scriptnya. Nah, kalau gua ibaratnya nih, gua nilai ngomong ya di sini ya, gua videonya. Nah, lu semua komen-komennya ya, yang gua liat nih, lu tim satu sama tim dua semuanya pada gebuk-gebukan. Ya, soalnya kenapa? Karena yang satu ini, yang satu onol gitu ya, tim sini sama tim sono. Ya, itu karena, ya maksudnya, sejarahnya kita harus bisa menerima gitu ya. Jadi, tim satu harus bisa menerima pendapat tim dua. Boleh nih, apa tuh bilang, oke, gua gak setuju, tapi gak boleh ditonjokin ya. Nanti bisa kena polisi loh. Nah, lu mau, sekarang gua menjelaskan ya, masalah itu apa sih? Nah, tapi gua pengen satu orang dong ke sini, yang pake, apa tuh pake topi Bali? Ya. Oke, namanya siapa mas? Mas Endi ya, mas Endi siswa? Siswa? Siswa di UI? Enggak. Enggak, mas Edy, saya mau tanya nih, kalau bayi, ya misalnya bayi itu kan polos banget kan? Nah, tapi ketika kitanya berkembang, maksudnya jadi, anak-anak yang pengaruhin kita tuh siapa sih? Orang tua. Orang tua, satu. Terus? Ya, kerabat mungkin adek-akak kalau ada. Ya, keluarga ya. Ada tiga sih sebenarnya, satu lagi, dua lagi apa? Keluarga orang tua termasuk, ya. Apalan? Ini, lingkungan yang misalnya kalau bisik-bisik tadi, itu kan mempengaruhin juga kan? Iya. Nah, terus, guru, sekolah? Ya, bisa. Nah, sekolah kan? Nah, tapi kalau dalam sejarah kira-kira yang paling mengaruh itu guru, orang tua, atau teman-teman ini? Yang suka gibah? Ya, teman kayaknya sih. Hah? Teman kayaknya kan? Teman? Seriusan? Guru! Emang teman? Apa tuh bisa bilang? Eh, guys, ada yang kita nongkrongnya bahas soal peran dunia kedua, yuk. Bisa aja. Bisa aja ya. Tetapi paling dia udah mongin cuma di Real Messi, terus paling tersegen, terus pasti bayar ngalahin Barcelona 82. Itu yang ngomongin, kan? Nggak ada, men. Guru, iya. Oke, nah hari ini kita belajar soal peran dunia kedua ya, tapi caranya ngebosenin. Yaudah, lu semua pada nongkrong sama teman-teman yang bahas 82 Bayan Barka itu. Gua ngomong, Sama, duduk. Ya kan? Ya, maksud gue, gue nggak bilang, ya maksudnya semua guru. Cuman guru tuh penting banget ya. Kalau misalnya, once boring, dari kecil, kita dicek, maksudnya kita diajarkan sejarah dan itu boring. Udah, sampai gede, bye-bye sejarah. Nah, ini ya guys. Jadi ini kurang, di Indonesia ini masih kurang ya, yang kita sering, secara sejarah ya. Kayak, paling kalau misalnya sejarah, lu tidur. Iya kan? Iya. Iya, bener. Kalau dua negeri, malah game yang dipakai. Nah, mendingan sekarang, yuk dengerin air ngomong, yang ngebosenin, atau mendingan main game Assassin's Creed. Kita bawa PS4 ke sini. Eh, PS5 ini adanya ya. PS4, PS5, terus lumayan, nanti mereka pada nonton gitu kayak streaming. Mendingan main game ya kan? Gue bosenin kan? Exactly. Nah, jadi, ini ya guys, mereka tuh di Kanada sama di American, kesalahan teknis. Nah, mereka itu pakai, apa namanya, pakai game, Assassin's Creed ya. Dan mereka itu, satu nonton, dua nonton gitu, terus ganti-ganti gitu bisa ya. Gue juga pernah lihat video dari Ubisoft ya, pembuatnya Assassin's Creed. Mereka tuh kayak, betul-betul, dibikin namanya Discovery Mode. Jadi, Discovery Mode itu, mereka tuh kerjasama sama profesor, kerjasama sama, museum gitu ya. Sampai diverifikasi men. Jadi, lu bener-bener belajar sejarah di video game gitu. Nah, keren kan? Daripada, liatin gue gini. Oke, nah, jadi tugas kita ini sebagai gurus jari, termasuk gue ya, diinspeksor itu bukan untuk memusuhi game ya. Maksudnya, game itu kan kalau di sini kan, taunya kan kita, hef-hef gitu kan, tembak-tembakan, terus, game apa lagi sih? PB. yang di warnet terus berisik banget tuh, saat itu gue kecil kan. Ya itu. tapi game itu bisa juga kita lihat positif-positifnya ya. Eh, BTW dulu guru gue dia main PB terus nge-cheat. Sampret. Nah, terus kan, nah, kalau di sini nggak ada cicit-citannya lo main sendiri, tapi lo belajar tentang sejarah gitu, lo masih nge-cheat lagi, nanti kuliah, wah itu parah sih. PB aja nge-cheat, main ini sejarah game nge-cheat, gimana tuh nanti? Nah, jadi, kita ini bisa bikin sejarah menarik, ya, dan bisa-bisa bikin kita semakin toleransi gitu. Jadi, kenapa toleransi itu penting bagi sejarah? Karena kita tahu, ya, makna sejarah dari sejarah, dan kita bisa menerima, itu kan kita juga belajar buat lebih open-minded kan? Namanya siapa? Egi. Ya, ya kan Gi? Ya. Nah, itu mau duduk atau mau lanjut talk show sama gue? Ya, oke. Oke, diisi aja ya. Oke, nah, sekarang kita mau ngomong sejarah kelama agama-agama ya. Nah, jadi, agama itu, ya, kita gak ngomongin sejarahnya itu kayak, gimana ya, kayak, bukan agamanya sih, sebenarnya, ada orang, oknum ya, yang, berpakaian menarik, kayak gimana tuh? Nah, kayak gimana ya, Biksu gue pernah lihat, Biksu Buddha pernah lihat, yang jadi pasukan Real Madrid gue juga pernah lihat. Real Madrid ya? Real Madrid, ya, untung gue bukan fans Real Madrid, gue fans Bayern. Iya, nah, terus, ada yang pakai baju, apa lagi ya, pakai baju tameng, gitu, terus, gebuk-gebukan, nah, itu juga ada, ya, zaman dulu. Nah, jadi, bukan agamanya salah, tapi orang-orangnya yang mengatasnamakan agamanya salah, dan semua agama ya, maupun agama Islam, maupun agama Kristen, agama Buddha, itu hampir semuanya ada, guys. Ya, maksudnya ya, hari ini gue pengen ngambil tiga aja sih, kalau semuanya kebanyakan, ya, nanti, dan gue nanti mungkin dikutuk, DGR, gitu kan, kalau kebanyakan kibah soalnya. Nah, pertama gue pengen buka dari agama Kristen nih, nah, jadi, tujuan gue mau ngasih ini, ya, buat bikinnya lebih open, maksudnya ya, jadi kita nih dari semua agama, ya, itu ada sejarah kelamnya, gitu ya. Pernah dengar perjanjian Tordesilas, Egi? Nah, perjanjian Tordesilas itu, tahun berapa tantangannya? 1400-an ya? Yes, 494, dua tahun setelah Christopher Columbus. Nah, jadi, lu Spanyol, gue Portugal, satu lagi, Paus Alexander, siapa nih? Oke, sini, Paus Alexander, Pausnya gondrong ya? Back away, Paus Alexander kan gondrong ya? Pausnya gondrong. Tuhannya mana? Waduh, Tuhannya udah, Tuhan, Tuhan, oke, jadi gini ceritanya nih, oke, Tuhan, gue Portugal nih, gue baru aja dapat nih, apa namanya, benua baru ya, dari si Columbus itu ya, sebenarnya gue udah tau sih sebelum si Columbus itu, cuman si Columbusnya, ngotot sama si Spanyol nih, nah, daripada gue gebuk-gebukan Tuhan, ya, kalau mendingan kita damai aja Spanyol sama Spanyol, ya kan? Kok gue gak bisa denger ya? Udah, lu kan laki Tuhan kan? Sini lu, sini lu, nah, jadi, lu kan laki Tuhan, ya, gue butuh, lu jadi broker gue nih, sama si Spanyol itu, dia kan udah rakus kan, dia pengen, pengen satu persen, gimana kalau kita bagi 50 persen aja deh, setuju gak? setuju, 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 setuju ya, ada, kita, oke, guys, 7 Juni, 7 Juni, 1494, kita tanda-tanda perjalanan, 12 selas, ya, oke, syaratnya apa? syaratnya, ya, kita perlu kasih, setuju ya, biar gue ini bisa, konfers sama si rakus ini, nah, habis itu, tapi kita mesti sebar agama katolik itu, jadi kalau gak ada yang masuk katolik, kita di buk aja, gimana? ya, silahkan, silahkan, oke, 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 nah, udah setuju ya, jadi, kita boleh nih, dibagi dua nih sama si, paus gondrong ini, Rodi, dia gak gondrong sih sebenarnya, nah, cuman, kalau gak ada yang masuk katolik, kita bak big book yuk, Bil? Ayo, ya, oke, makasih ya, oke, duduk, gitu, kesalahan teknis, nah, terus, next, kerajaan belambangan, ya, ini yang buat agama Islam nih, kita kalau di Indonesia kan, kita kan bilang kan, kalau VOC itu kan, datang Indonesia menyebarkan 3G ya, God Lurian Gospel ya, padahal sebenarnya 3G itu, cuman sepanjang Portugas tadi, yang 3G-nya Tordesilas itu, nah, bahkan, pernah ya, ada kejadian nih di belambangan, kalau VOC itu bantu penyebaran agama Islam, tapi, tujuannya buat mencabelah, ya, mau gue panggil orang lainnya nih, gak makin seru, oke, next, siapa nih, buat talk show sama gue, lo, oke, ya, tadi gue plototin terus ya, pakai kecamatan kita, gue, lu jadi, lu jadi VOC, lu jadi belambangan, Mas Alip, Rigo Raguna, Raja Belambangan ya, lu Raja Belambangan, lu VOC, gue jadi Pakubowono 2 ya, oh, damn, kayak ini susah banget nih, orang nih mau ditaklukin ya, ini gue taklukin dari kemarin, gak bisa-bisa gitu ya, kesel gue, orang-orang, lu tau gak sih kenapa, dia susah banget ditaklukin, kuat banget ya, agamanya, betul banget nih, dia nih orang Majapahit Hindu gitu ya, sedangkan gue, Mataram ya kan, gimana caranya, kita bisa bikin dia tunjuk sama kita, orangnya aja beda agama sama kita gitu loh, gue gak bakal bisa nih orang-orang yang urut sama gue, agama kita aja beda, yaudah, kita is nama aja, baik kita is nama aja ya, gimana cara baca kada-kada cahadat, tapi bukan gue dateng, jadi gini, kalau gue dateng, gue dateng, gue aja musuhnya gitu, karena gue dihajar men, lu yang dateng, lu kan bawa pistol lu, nah, kalau misalnya dia banyak cintinnya, jadi banyak A-A-I-I, dor, nah lu ajak dia ke Surabaya nih, ceritanya nih, lu ajak dia ke Surabaya, lu paksa dia jadi Islam, mas, mas, benceng lu, apa kuda, kan uangnya mau ngasing, mas, mas, apa, ini, malaput Surabaya, kan apa, lu dari Surabaya, lu dari Surabaya, lu paksa dia dengan keras, nggak bisa, nggak bisa, ngebukin, jangan ya, oh iya, lu kan biar gue, ngebuk sama gue, kan damai, nggak boleh dong, saya mau dulu, ini provokatornya nih, ini, 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 kami, datang sini, ponak lukin, iya, iya, lu kalau nggak tunduk, sama 2, nggak bunuh, iya, orang film, ngomong bahasa Arab tadi ya, bahasa Indonesia, oh nggak ngerti, bahasa cowo, harus bahasa cowo, oh nggak ngerti, nggak ngerti, orang, tetap Arab gitu orang, waduh, nggak bisa bahasa Arab, kan, sekarang lagi nyebarin, ceritanya, yaudah gini, ini, kelaman-kelaman, nah, lu bawa pistol kan, nggak bisa, lu bicara mikir malah sadat, atau dor, iya, acar dua, alai ilai ilai, surga, surga, sukses, sukses, nah, habis itu, belambangnya jadi Islam, nah, jadi itu pemasaran juga kan, bukan agama yang salah, orang yang salah, kita berdua yang salah, dan nih, ada VOC juga nih, jadi kita, temenan, dibantu VOC, penyebarannya, gue menang, dia bawahan gue sekarang, lu besok, cuci sepatu gue, orang bakalim, yaudah gue kembali lagi, kabur kembali, ah kabur kembali, oke, oke, terakhir, agama Buddha nih, nah, lu, lu, iya, lu, bukan lu, lu, masa buda gondrong, pas nih, pas, oke, nah, ini ada, diksu, ya, ceritanya ya, nah, ya sebenarnya ya, gue juga, pemeluk agama Buddha sih, tapi gue juga, gimana ya, ini memalukan agama Buddha sih, jadi, ini itu, ya, bisa dibilang, itu adalah ormas, ultra nasionalis, ya, agama Buddha yang ada, disilangkan namanya, bodu balas sena ya, nah, jadi, ini adalah bekas, lu, habis, buku-bukin gitu ya, dan, keren juga ya, tenaga lu sampai, hancur main satu rumah gitu, iya, itu, kekuatan apa, bisa lu lakukan hingga, hancur seperti ini, menurut lo apa nih, dia mengeluarkan jurus apa nih, bisa sampai hancur kayak gini nih, kamehameha, kok kamehameha ya, coba kerasakti, kerasakti, papak Buddha dong, kalau kerasakti, ya, di kung fu hasil ya, oh ya, wop, jika, ini jadinya kayak gini guys, nah, jadi ini ormas, ultra nasionalis ya, agama Buddha, dan, ini, mereka aktif disilangka gitu, ya, jadi, sebenarnya tuh, agama Buddha tuh, kalau kita lihat ya, maksudnya, again, agamanya gak salah, cuman of course ada oklum ya, bahkan agama Buddha pun, yang juga, pernah melakukan kekerasan ya, nah, ini salah satunya, dan di Jepang dulu, juga ada yang, Buddhist warriors kan, yang waktu lawan, Odenomundaga, cuman yang sejarah kontemporer, yang, menurut gue, lumayan hot nih, BBS, sama yang di, Myanmar ya, waktu itu yang, menyemek don, orang-orang, rohingya ya, ya, ya gue, sensor, ngakal mati ya, tapi jangan bener-bener, di smek don ya, nanti jadi, John Cena, lawan Randy Orton lagi, ya, nah, jadi, kira-kira gitu guys, dari presentasi gue kali ini, tapi kayaknya, talk show nya masih ada berapa menit lagi, 5 menit lagi, 5 menit lagi, 5 menit lagi, gue masih, oke, silahkan duduk, ya, kami-kamiahnya bagus kok, udah itu aja, nah, gue mau kasih Q&A, soal gue nih, gak harus Q&A apa sih, tapi, kalau misalnya lo, nanti, udah bosan, mau dibosan lagi, gue ada di uang minggule ya, mungkin sampai jam 5, kalau nanti gue disana ya, udah pada bosan belum, sama gue? kok pada belum bosan sih, gue gak bosenin ya, gak bosan, terus biar gue makin bosan gimana, 5 menit lagi, gue gak pengen, mau orang aja gitu, lu malah makin gak bosan, malah makin doyan, lu liatin gue, apa nih, 5 menit lagi nih, ya, bebas lah, bebas, beserah cengpo, beserah cengpo, bebas, tonton video seksori, gak cukup, 10 menit, hmm, gini aja gimana, gini aja, silahkan yang mau, nanya, biar makin bosan, jangan, gak mau nanya, malah apa ya, kita aja, tunjuk aja, tunjuk aja, eh jangan, nanti mereka pada, gergetan lagi, kayak, sini loh, nanti gitu, udah, oke, ada yang mau nanya gak nih, kayaknya banyak yang mau nanya nih, cuman pada gak berani nih, di belakang aja nanya, loh, justru kita di 5 menit ya, nanti dia nanya juga kan bonus, biar makin bosan, mulia, hmm, tadi, Tordesilas itu, oh, Tordesilas itu, dari 10, tadi performa kita dapatnya berapa? 8, yang paling keren siapa? Portugal, Spanyol, atau si Paus? Paus, Paus dong, bangun, 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 lama-lama gue jadi gondong nih, biar makin keren actingnya nih, komeng aja gondong kan, actingnya bagus kan, gondrong, gondrong ya, siapa yang bagus ya, actingnya bagus dan gondrong ya, siapa tuh? siapa tuh? John Wick, oh ya John Wick, John Wick, oh ya John Wick betul deh, udah nonton filmnya sama yang ketiga ya, keempat ya, gak tertarik, gak ternyata ya, oh, guys, guys, BTW gue ada satu film rekomendasi nih, lo udah ada yang pernah nonton Silence Blom, 2016, nah itu kayaknya relate banget tuh sama yang gue kasih tawarin ini, nah itu lo nonton film, gak bakal bosan kayak gue sekarang lah, ya 2 jam, 3 jam lumayan sih, tapi daripada nonton gue gini, mendingan nonton film Silence ya, itu yang main Andy Garfield, yang speeder main itu lah, ya, udah capek duduk? belum, belum, nah oke, kok pada belum bosan sih, kalau udah gue bosan kan belum bisa duduk, kalau pada belum bosan kan udah berbeda terus, udah banget bosan ya nih, udah kayak bete gini ya, udah bosan ya, belum, astaga, udah bosan, oh ya ya ya, boleh, besok kan September Paus mau hadir, bisa gak bikin game, yang sejarah Paus, tapi versinya kita, gue jadi Paus Franciscus, ya itu dia ide-idenya keren sih, cuman meskipun banyak orang katolik konservatif yang kurang suka sama dia ya, game, bikin anime, ya kita kan orang Indonesia, kan pengen rusak ke Indonesia, Paus hadir ke Indonesia bukan ke Jepang, mas Amin, eh, gimana ya, Paus Franciscus itu, dia kan terkenal karena suka makan pizza kan, kita bikin game kasih makan pizza ke dia aja gitu, atau, yang kayak Tupop, Tupop and One Pizza itu, film Ape, Dinafix itu kan tentang pizza-pizzanya, banyak anjok pizzanya itu, Tupop ya, the story of Tupop, gak tau, beda alam ya, kita beda alam, itu PR lu buat semua, teman-teman Netflix, sejudulnya Tupop itu, itu banyak jok pizzanya gitu ya, ya Paus Franciscus itu orang Argentina, cuman kayak kakek neneknya, atau papa mau itu orang Itali gitu loh, Zaragoza dulu apa Tordasillas dulu, Tordasillas dulu, Tordasillas dulu, Tordasillas dulu, Tordasillas berarti revisi ya, jadi abis kita gebu-gebukan, kamu kita lakukan rakus, kamu dikebukin, kamu dikebuk balik, yaudah kita jadi Zaragoza, terpanggah si gondol lagi, revisi ya, revisi ya, revisi ya, revisi ya, maksudnya, maksudnya gak gondol sih, tapi si gondol, soalnya tadi aktingnya keren banget ya, kurang bewok aja ya, wuuh, itu kayak Roman Reigns, Roman Reigns, soalnya di WWE yang semuanya, waktu itu, lu gondol itu udah, wuuuh, gitu ya kayak Superman Punch, gitu, lu hari udah gak pernah, gak pernah nonton spectrum lagi sih ya, padahal seru, maksudnya ya, ya, konrofesan lebih orang, jadi, gue Leonard Alden, mari menjadi anak muda yang berdaya sejak muda, thank you, sub indo by broth3rmax, sub indo by broth3rmax,